Terima kasih telah menonton Agustiawan mengatakan pengendara motor yang menabrak lembu hingga kakinya patah juga telah menerima permintaan maaf dari keluarga Sandra Ramadhan dan Altarizky. Setelah mediasi yang dilakukan di ruang kasat Intel, korban menerima permohonan maaf. Agustiawan menuturkan meskipun telah menerima permohonan maaf dari pihak keluarga pengembala lembu, namun kedua pelah pihak masih bermusyawara tentang biaya kerugian yang dialami terkait peristiwa tersebut. Saat ini sedang menunggu rembuk keluarga dari pihak korban, jadi nanti realisasi terakhir hari Jumat. Terkait dengan biaya pengobatan juga sedang didiskusikan. Sejauh ini dikatakannya kedua pelah pihak telah bersepakat untuk melakukan perdamaian. Agustiawan menjelaskan, untuk berkas perkara memang pihaknya telah melimpahkan kekejaksaan, namun tidak tertutup kemungkinan persoalan tersebut diselesaikan secara restoratif justice. Lebih lanjut, ia juga menyebutkan bahwa pihak kekejaksaan juga akan tetap membuka ruang untuk dilakuinya restoratif justice. Pelapor itu ada dari mana kalau di sana? Di sana rupanya. Dia datang dari sana. Kalau di sana rupanya, kita nggak tahu. Tidak, maksudnya arah. Dia ada di sana ya? Dari sana, mau keluar. Tidak, ada di sana. Kita harus dikabungnya. Ini jauh diberatang. Ini jauh diberatang. Ini jauh diberatang. Mediasi antara kedua belah pihak. Kami melakukan mediasi kemarin di ruang kasar pintel. Dari posisi psikologi sih sudah menerima pada presiden. Mereka maaf. Bagi mendiskusikan masalah biaya keobatan saja. Ini pelaku kabarnya sudah berkasi, sudah naik kejaksaan. Iya. Kan wajib kami kirimkan setelah melakukan penangkapan. Ada kemungkinan nantinya ketika dilakukan NJ, itu akan proses berhukumannya tetap berjalan atau gimana? Sekarang kan restoratif justice itu merupakan bagian penting dalam proses tinggikan. Jadi kalau memang nanti ketemu di sepakat damai, ya itu kita selesai. Sebelumnya dua orang pengembala lembu ditangkap oleh personal Polsek Percut Setuan pada Jumat 29 April 2020 silam. Keduanya dituduh melakukan pengeloyokan terhadap seorang pengendara yang menabrakan sepeda motornya karena lembu hingga kakinya patah. Kejadian itu terjadi di Jalan Simpang Kariman, Pasar 3, Desa Scientist, Kecamatan Percut Setuan pada Rabu 9 April 2022 silam. Saat itu kedua pria tersebut sedang ingin membawa puluhan lembunya masuk ke dalam kandang. Namun di tengah perjalanan melintas kendaraan yang dikendari oleh keluarga Oknum TNI berpangkat serma berinisial MS. Karena tidak sabar, keluarga Oknum TNI tersebut menabrak sepeda motornya ke arah lembu yang sedang berjalan. Melihat lembunya ditabrak, Sandra Ramadhan menegur pengendara itu dan terjadilah pertikaian. Demikian berikutnya sekali ini. Nantikan terus informasi terbaru lainnya di Facebook dan kanal Youtube Tribu Medan TV.